Alam Ganjar Salting melihat kecantikan Echa Aura sampai nggak berani menatap mata. Alam Ganjar dan Echa Aura diketahui terlibat dalam proyek reply TikTok 2023. Dalam tayangannya, terlihat keduanya melakukan adegan romantis secara bersama. Namun, ternyata, ada adegan yang lebih romantis di belakang layar. Dalam video yang diunggah akun TikTok at Alam Mekaluf, terlihat momen ketika Alam Ganjar dan Echa Aura sebelum melakukan syuting. Dalam video tersebut, warganet menyorot cara Alam Ganjar memandang Echa Aura. Alam Ganjar terlihat terpesona dengan kecantikan Echa Aura yang mengenakan dres berwarna abu-abu. Masya Allah, ucap Alam Ganjar dalam video tersebut. Tak hanya itu, saat melakukan syuting bersama, Alam Ganjar dinilai malu-malu. Pasalnya, Alam Ganjar tidak berani menatap wajah Echa Aura, hal ini pun membuat warganet ikutan baper. Bahkan, tak sedikit yang menilai kalau Alam Ganjar benar-benar suka dengan Echa Aura dilihat dari tatapannya. Nggak berani natap lama-lama, grogi ya Alam, komentar salah seorang warganet. Mas Alam nahan salting gitu depan Echa, maaya Allah banget ya, mas, Echa-nya, komentar warganet lainnya. Terpantau sangat terpesona Mas Jawa ke Mba Echa, tulis warganet lainnya. Salting banget bahasa tubuhnya, tulis akun lainnya. Faktanya, rasa suka seseorang kepada lawan jenisnya memang dapat dilihat dari bahasa tubuhnya, melansir laman Science of People, inilah beberapa tanda yang bisa jadi petunjuk kalau seseorang menyukai lawan jenisnya. Melakukan gerakan yang sama ketika menyukai orang lain, biasanya orang akan meniru gerakan sosok yang dikaguminya itu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tahu batasan saat menyukai orang lain, biasanya seseorang akan mengetahui hal-hal apa saja yang tidak disukai oleh orang yang disukainya tersebut. Oleh sebab itu, mereka akan menjaga batasan untuk menghargai orang yang disukainya itu. Sering menghadap ke sosok yang disukainya tanda suka dengan orang lain dapat dilihat dari cara mereka menghadapkan tubuhnya, biasanya, mereka akan lebih sering menghadap ke arah orang yang disukainya, hal ini karena mereka berfokus pada orang tersebut. Sering bertanya ketika orang tertarik, biasanya mereka akan lebih banyak mengajukan pertanyaan, hal ini karena mereka ingin mengetahui lebih banyak mengenai sosok yang disukainya itu, kontak mata tanda lain seseorang menyukai bisa dilihat dari kontak mata, biasanya mereka akan lebih sering menatap sosok yang disukainya itu, namun, di sisi lain mereka akan merasa malu jika harus bertatapan lama dengan sosok yang disukainya itu. Eca Aura tengah digosipkan dekat dengan Alam Ganjar, anak dari calon presiden Indonesia, Ganjar Pranowo. Bahkan Eca Aura dan Alam Ganjar sama-sama hadir di acara Reply 2023, walaupun keduanya tidak datang secara bersamaan. Lalu, dengan adanya gosip soal kedekatan tersebut, benarkah ada status hubungan antara Alam Ganjar dan Eca Aura, mengenai hal ini, perempuan 22 tahun itu tegas memberikan bantahan. Nggak, pacaran, kami temenan, ucap Eca Aura ditemui di Alam Sutera, Tangerang pada Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Eca Aura menerangkan, hubungan mereka memang sebatas teman, bermula saat Tarik Halilintar mengajak dirinya dan Alam Ganjar ada dalam sebuah proyek olahraga. Kan ketemu di acaranya kaktorik pas futsal itu, ucap Eca Aura. Alam menurut aku pinter, umurnya seumuran aku, tapi dia pinter, ucap Eca Aura. Eca Aura dan Alam Ganjar memang tidak berpacaran, namun gelagat keduanya sering dianggap spesial oleh warga net, sebut saja kehadiran Eca Aura dan Alam Ganjar dalam debat Capres pertama. Selain itu, mereka juga kepergok nonton konser di Jakarta International Stadium, JIS, foto-foto kebersamaan Alam Ganjar dan Eca Aura nonton konser hadir di akun TikTok at Rainy Bandung. Tidak itu saja, putra dari mantan gubernur Jawa Tengah itu juga secara terbuka mengucapkan selamat Natal kepada Eca Aura. Reply TikTok 2023 telah rilis pada tanggal 11 Januari tahun 2024, sejumlah konten kreator terlibat di dalamnya, tak terkecuali Alam Ganjar dan Eca Aura. Bahkan keduanya berada dalam satu frame, di mana Alam dan Eca memakai kostum pangeran dan ratu dengan dominasi warna biru muda. Dalam sebuah video di balik layar, memperlihatkan Alam terpesona dengan penampilan Eca yang memakai gaun biru muda, bahkan putra tunggal Ganjar Pranowo ini sampai menyebut nama Tuhan. Hal ini diketahui dari video yang diunggah di TikTok oleh akun G.A.C.C. pada Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Awalnya video memperlihatkan Eca Aura yang sedang dibantu beberapa orang untuk merapikan gaun yang dipakai, kemudian kamera mengarah ke alam. Dengan spontan Alam Ganjar berkata, Masya Allah. Setelah itu dirinya tersenyum sambil melirik kembali ke arah Eca Aura, saat itu mereka sedang persiapan untuk syuting dan diarahkan oleh Ibnu Wardani selaku direktor Reply TikTok 2023. Momen ini lantas viral di TikTok dan ada beberapa akun yang menyebarkan videonya, melihat kejadian ini warganet pun heboh. Tatapan mereka itu dalem banget, pas kelihatan tulus banget nyebut Masya Allahnya sumpah rasanya sampai ke GW ikut meleow padahal bukan GW yang ditatap, ujar as. Mentalnya Mas Alam, penuh arti dalam hati cantiknya dia, komentar lalalala. Eca be the one for Alam, sweet ah perjuangkan ya, kata Klarissa. Gadis yang memiliki nama lengkap Elsa Novi Banija Pasal ini memang tengah dikabarkan dekat dengan Alam Ganjar, awalnya mereka beberapa kali bertemu untuk urusan pekerjaan. Namun belakangan, Alam dan Eca juga terlihat pergi bersama dalam acara-acara santai, seperti saat mereka kepergok nonton konser Twice bersama pada tanggal 23 Desember tahun 2023 lalu, Eca terlihat duduk di sebelah Alam. Tak hanya itu, di akhir tahun 2023 lalu, banyak warganet yang melihat kebersamaan Eca dan Alam di Jogja, padahal, di hari yang sama Alam baru saja menghadiri acara ayahnya di Semarang. Saat bertemu di Jogja, Alam dan Eca terlihat makan bersama di sebuah tempat makan seafood terkenal, Eca juga pernah ketahuan sedang video call bersama Alam Ganjar, momen-momen pertemuan itulah yang kemudian membuat warganet menjodoh-jodohkan Eca dengan Alam, lantaran keduanya sangat akrab dan terlihat nyaman satu sama lain. Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar kian aktif mengunjungi berbagai daerah di tanah air sejak ayahnya maju sebagai calon presiden, Capres, pada Pilpres 2024, salah satu daerah yang dikunjungi Alam adalah Makassar. Di tanah kelahiran Eca Aura, perempuan yang dikabarkan dekat dengannya itu Alam menikmati beraneka ragam kuliner. Pokoknya gak bisa berhenti makan di kota ini, segala jenis makanan disikat dan gak ada yang gak enak, kata putra tunggal Siti Atiko itu di Instagram. Bukan cuma menikmati beraneka ragam makanan, di Makassar Alam juga mendapat banyak pengalaman, berbagai ilmu didapat oleh mahasiswa di Universitas Gajah Mada itu baik di bidang pendidikan, lingkungan dan lainnya. Berbagai macam pengalaman juga didapat di sini, ada pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan banyak lagi, kata Alam. Sontak saja, unggahan Alam itu menuai banyak komentar warganet, mereka yang paham soal isu kedekatan Alam dan Eca ramai-ramai menggoda pria berusia 22 tahun itu. Tumben Eca gagersep laikala ama GW vlog mas alam di tanah kelahiran Ayang Eca seru BGT aktivitasnya masnya manis BGT ramah dan ceria selalu keren mas, komentar warganet. Tempat kelahiran Ayang ya mas, timpal warganet lain. Diketahui, Alam Ganjar dan Eca Aura dikabarkan dekat setelah putus dari Anggita Ayu pada 2023 lalu, momen kebersamaan keduanya viral saat Eca hadir dalam debat pertama Pilpres 2024 beberapa waktu yang lalu. Isu kedekatan Alam dan Eca semakin santer setelah mereka kerap saling menyukai postingan masing-masing di media sosial, Adapun Eca Aura lahir dengan nama Elsa Japassal di Makassar pada tanggal 14 November 2021.